hai hai assalamualaikum teman-teman masih di channel unik penik untuk kali ini kita akan membuat buket wisuda ini paket komplit banget ya teman-teman ada boneka wisuda ada snack dan akan kita tambahin juga pakai bunga artificial so tonton video ini sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang bergabung di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku nah untuk yang pertama ini aku buat pegangannya dulu ya teman-teman untuk pegangannya ukurannya kalian bisa pause dulu ya teman-teman terus dilapisin pakai kardus bekas kemudian ini untuk bonekanya aku karetin aja kalian bisa ikutin kayak di video jadi ini nggak merusak bonekanya ya teman-teman untuk bonekanya ini aku tancapin di tengah-tengah karena nanti di belakangnya masih dipasangin snack dan di depannya juga dikasih bunga artificial nah jadinya seperti ini ini kokoh banget untuk snacknya ini aku pakai yang warna merah tiga poki ecer dan empat top ya teman-teman jadi ini cukup hemat untuk snacknya untuk pokinya aku taruh satu di tengah dan kemudian kiri-kanan ini pakai tiga aja ya dan untuk topnya ini aku taruh di celah-celah yang kosong nah seperti ini dan untuk kiri-kanannya itu agak kesamping ya teman-teman jadi bukannya ini nanti agak mulai kebar gitu loh nah untuk rangkaiannya kayak gini untuk bunganya ini aku beli di Shopee dan nanti akan aku taruh linknya di description box kalau kalian pengen beli bunga yang samaan kayak aku untuk bunganya ini kita pakai tiga tangkai aja ya teman-teman ini yang pertama akan aku taruh buat di depannya kemudian untuk di sebelah kiri dan kanannya itu di samping bunikanya ya teman-teman nah ini kayak gini seperti ini untuk hasil rangkaian kita pada senja kali ini jadi ini videonya agak panas gitu ya teman-teman biar agak estetik dan agak cantik gitu loh ya enggak sih teman-teman nah next kita akan lanjut ke proses wrapping yang pertama aku akan potong dulu kertas tisunya tapi ini yang belakang aku tambahin tusuk sate dulu teman-teman ini tusuk satenya fungsinya biar enggak melengkung gitu sih jadinya waktu kita wrapping nanti enggak bungkuk ya Nah untuk kertas tisunya ini aku potong jadi empat bagian terus dipotong lagi tengahnya jadi potongan yang kecil seperti ini kalian bisa ikutin aja sesuai di video aku dan ini langsung aja aku lipat terus ini aku taruh di bagian tengah kemudian ini aku pasang lagi satu di bagian sebelah kanan dan ini masih di sebelah kanan yang agak kesamping ini tiga lembar ya teman-teman ini empat lembar untuk sebelah kiri dan ini lembar yang terakhir nah kita kayak gini aja pakenya ini aku lipat ke depan dan ke belakang untuk setengah lembar kertas selopin ya teman-teman kemudian ini kita akan pasang untuk di bagian senter cuman ini aku isolatif dulu supaya nggak geser lipatannya nah jadinya seperti ini ini kita akan bikin senter jadi ini tadi setengah lembar kertas selopin ya teman-teman tinggal dilipat ke depan dan ke belakang aja dan ini aku isolatif dulu untuk sebelah kiri kanan dan juga belakangnya jadinya seperti ini senternya teman-teman ini simpel banget ya next kita akan bikin untuk di layer yang pertama untuk layer yang pertama ini setengah lembar kertas selopin dibagi jadi tiga dulu ya teman-teman teman-teman kemudian yang ada listnya itu tinggal kita pasang untuk layer yang pertama sebelah kiri nah kayak gini untuk yang sebelah kanannya yang ada listnya juga nah ini seperti ini aja teman-teman next kita akan lanjut untuk di layer yang berikutnya untuk layer yang kedua itu sama ya teman-teman setengah lembar kertas selopin dibagi jadi dua terus kita ambil yang ada listnya nah ini seperti ini ini aku pasang di bagian sebelah kiri dulu kemudian aku isolatif sampingnya dan untuk yang sebelah kanan lakukan hal yang sama nah jadinya seperti ini teman-teman untuk layer yang ketiga ini aku pakai sisa potongan yang ada listnya dari layer 1 dan 2 ya teman-teman ini aku lipat SAC seperti di video kemudian aku pasang untuk layer yang ketiga kalian bisa ikutin sesuai step aku untuk cara pemasangannya ya teman-teman untuk bagian sebelah kanannya tadi itu sama ya teman-teman stepnya kemudian ini untuk layer yang keempat itu sama setengah lembar kertas selopin kita bagi jadi tiga ya kemudian ini aku lipat es lagi untuk bagian sebelah kiri dan kanannya seperti ini aku pasang bareng ya teman-teman ini mohon maaf banget untuk pengambilan videonya nggak terlalu kelihatan jelas ya tapi masih bisa kita lihat juga jadinya seperti ini teman-teman untuk layer yang keempat kiri dan kanan seperti ini nah jadinya seperti ini teman-teman ini tadi udah aku rapiin tinggal untuk bagian tengahnya ini nanti akan kita bantu pakai lem tembak jadi biar lebih memangkok aja ya teman-teman dan lebih gembul jadinya ini aku bantu pakai lem tembak biar bisa di tekan di atasnya nah kayak gini aku tekan kayak gini teman-teman nah ini jadinya seperti ini tinggal kita tambahin aja pakai pita satin untuk mempercantik hasil akhirnya untuk pitanya ini aku pakai gradasi ya teman-teman ada warna merah marun dan juga pink kita nanti akan mix ini aku pakai pink yang muda dulu ya yang dusty teman-teman nah ini langsung aja kita ikat biasa kita simpul biasa nanti untuk terakhirnya itu akan kita bantu pakai lem jadi biar nempel ke atas ya teman-teman untuk pitanya kita akan pasang 3 layer ya teman-teman ini untuk layer yang kedua aku tambahin pita organdi warna merah marun ini ukurannya yang 2,5 cm ya teman-teman dan nanti kita akan tambahin lagi untuk layer yang terakhir pakai warna pink yang agak tua ini teman-teman oke cukup sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan share ke sosial media kalian komen di kolom komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan semoga videonya bermanfaat see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati